Assalamualaikum, selamat pagi sobat kues dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat senantiasa, ketemu lagi dengan Benny Nugrahan. Hari ini MTB-an lagi, kita bertiga ini, bersama Coach Balan dan istri tersinta Yeni Chandra, hari ini kita akan kues tipis-tipis, menanjak tipis-tipis di daerah seputaran Pelambanan ya, masih. Jadi, hari ini menunya kita akan menanjak melalui Gunung Cile atau Watu Wale. Jadi dari, kami dari Sorok Geduk tadi, ini sekarang menyusuri jalur-jalur menuju ke arah Gunung Cile, kemudian nanti nanjak, Watu Balik, kemudian nanti ending tanjakannya nanti di Candi Iju. Ini, hari ini seger banget karena semalam Jogja Alhamdulillah sudah diguyur hujan lebat sekali, itu hari ini hujan, ini kayaknya sudah mulai memusim penghujan ini guys. Jadi ini sudah waktunya lagi, ayo keluarkan MTB, MTB gravel gravel, mari kita song-song kita nikmati kesegaran pagi. Oke, rutenya ini hari ini biarpun cukup pendek, sekitar 3 kg, tapi ya cukup bikin keringetan. Seperti apa rutenya, jangan sampai terlewat. Tetap stay tune di channel Deni Nugraha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini kita sudah mulai memasuki tanjakan ke atas Gunung Cili. Nah tanjakannya sudah kelihatan guys, dari sini kita perjuangan dimulai, tetap semangat. Yuk kita mulai kasih tipis-tipis, keringetan cari sehat, Bismillahirrahmanirrahim, kuat-kuat-kuat. Mulai geretek-geretek. Semangat kutu, hari ini menunai Gunung Cili, kuat-kuat. Semangat Bon. Semangat. Semangat Balasi, di sini saja. Aduh, welcome Gunung Cile, sudah disambut Tanjakan. Nah ini habis keburan masuk kampung ini, kita bisa recovery sejenaknya, gradientnya agak bersahabat. Oke nanti masih disambung lagi, masih panjang. Oke guys, kita lanjut lagi, panjakan kedua. Pantau-pantau gradient berapa Bumun? Disini 11, karena tadi 19 atau 50 ya? 19 sampai 20 di tanjakan awal tadi menuju ke Kapura atau menuju ke pintu masuk Dusun Gunung Cile. Ini tanjakan, katakanlah ini tanjakan kedua ya. Ini lumayan landai ini. Ya 11, mungkin sampai di atas tuh mungkin 15 kan. Bumun terpantau masih menisakan tiga sprocket. Sementara ini coachku terpantau sudah memanfaatkan semua fasilitas. Ini coachku terpantau tidak mau sprocketnya karatan, jadi dipakai semua. Nah ini jalur Matu Wale, Gunung Cile ini jalur yang cukup ramai ya. Jadi ini untuk lalu lintas naik turun warga, sehingga ini harus hati-hati saat melintas sini. Mungkinan banyak kendaraan yang lalu lalang. Apalagi jam-jam pagi gini, sedang jam sibuk-sibuknya. Sehingga bagi teman-teman yang tidak mencoba tanjakan ini, tetap harus hati-hati. Harus perhatikan kiri-kanan lalu lintasnya. Kalornya cukup lebar. Kalaupun berat, ini bisa untuk siksak ke tanah ya. Semi-siksak, tapi ya harus hati-hati. Nah lalu lintasnya ini cukup padat dan cukup curam. Jadi yang melintas mungkin akan kesulitan kalau harus berhenti mendadak. Dan ini banyak cacaran-cacaran daun ya. Karena mungkin kemarin hujan. Jadi bisa saja ini jadi agak licin bisa saja. Kita sudah mendekati akhir dari tanjakan kedua ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Dari Barat Lewat tebing proksi Bisa lewat Dalur tebing proksi dari sisi dalam Kemudian tembus jasam Bisa lewat Bisa lewat tanjakan sawo Bisa lewat tanjakan pelimbing Bisa Bisa juga lewat Pendidang Atau bahkan dari umpelik Jadi banyak sekali alternatif Tanjakan untuk Menuju ke Candijo Dan semuanya Luar biasa Cocok untuk latihan Agak Belakang agak kempes Tidak apa Bu latihan Mungkin dong Seperti kompos Mirip-mirip Kayak apa? Kayak jaseng wingi Sampai di Tanganlah di pertengahan Kayak melimbing Tidak gantai Bisa recovery Kita bisa ambil Menikmati ini Suasana di Bawah sana Awas Hati-hati View-nya Di bawah Keren banget Sekarang sudah mulai nampak Dimana-mana Ijo seger Sudah mulai Masuk Masuk Musim penghujan Misal Wah halar meh Tidak hidrasi Minum Hidrasi Awas Awas Jadi Jalurnya ini Jalur lalu lintas Yang cukup ramai Harus tetap Hati-hati Nah kita sekarang Berada di Area Yang cukup landai Ini Dari Tanjakan Watu Ale Nanti masih ada lagi Segmen-segmen Tanjakannya Sampai menuju Ke Jandiju Tetap sejun guys Ini kita lewat Daerah Pertanakan Pertanakan Sebelah kiri Ada Pertanakan Sapi Tembu Ini Luansanya Unik banget Ada Kandang-kandang Ternak Pohon-pohon Yang masih Meranggas Rumput-rumput Yang sudah mulai Menghijau Sekolah Sensasinya Ini kita Tadi dari Gunung Cile Ini masuk Pusin Melakan Masih Ditanjakan Hati-balik Sama Istri Tercinta Dan Candria Tetap Semangat Bo-bo-on Buat Hari ini Udananya Seger banget Habis hujan Teras Semarin Tanjakan 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 yang Tiga Dari Segmen Watu Balik Tetap Semangat Ini Jalur cornya Ini Sudah Baru Ya Belum lama Di Renovasi Ini Sekarang Di Terima Terima Selalu Minta Alasan Hari ini Tidak ada alasan Harus cek ayo Harus cek ayo Alhamdulillah Ini kita Masih berlanjut Dan masih semangat Masih lanjut Ini tanjakan keempat Model Tetap lah Tanjakannya Tidak ada habisnya Saya coba ya Untuk latihan ini Panjangnya Cukup Untuk satu segmen tanjakan Terus gradientnya juga Memadai ini Untuk latihan-latian power Untuk endroen Saya dapat semangat Torna pas Torna pas Torna pas Torna pas Dari segi Kemiringan atau ekstremitas gradient Tanjakan yang kebalik ini Masih Golong Aman untuk MTB Kita masih bisa Apa mengambil gambar Satu tangan Jadi ini Saya anggap masih Oke ya Begini Ini maksimal-maksimal 20an Sekian Masih aman Oke kita kiri Ke kiri Turunan Turunan Hati-hati Hati-hati Kita sudah sampai di Segmen turunan ya Jadi begitu saja Kempat selesai Ini ada turunan Bisa kita manfaatkan Untuk Black country Ataupun Ya Menghirup Selamat panjang Awan politik Di depan Masih ada sedikit lagi Over-over Nyerlat Aroma-aroma Candijo Sudah mulai terasa Masih ada beberapa Gelokan lagi Beberapa tanjakan lagi Untuk sampai di Jalur utama Semoga With Jalur utama Jalur utama Nakah Jalur utama Senil Masih ada Mis seated Nakah Kiburutama Sampai Sanjung Besisl selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga makin kencang kayuannya makin bermotivasi untuk segera menuntaskan selamat menikmati langsung di sprint saja oleh coach balan kameramen berusaha untuk mengikuti kiri ya coach kiri kiri kita akhirnya berhasil melewati karis finish alhamdulillah recovery coach selamat menikmati selamat menikmati kapura dusun melakan langsung menuju ke area canijo kita lanjut hari ini alhamdulillah untuk tanjakan batu balik hari ini sudah kelar kita masuk ke jalur utama ini recovery mode bagaimana bagaimana hari ini tanjakan batu baliknya ya enak sih apalagi ini ada coach balan semakin seru motivasinya jangan sampai keselit ini yang pertama lewat batu balik ya masuk enak jalannya sepi termasuknya sepi ya enak lewat kunur daripada gini memang dibanding jalur utama itu lebih variatif tidak membuat seni kalau jalurnya juga terus core baru ini beberapa bagian tadi kan belum lama jadi nyaman banget oke coach go ya saya kasih recovery coach go menuju ke Tandiju pleasure pleasure